Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita bahas ya kegagalan-kegagalan ini nah berikut tadi adalah DTC yang kami temukan di Aila ini kegagalan pengapian ya nah dari DTC tadi itu kami urut kabel dan kami temukan seperti ini berikut adalah kabel masa atau ground yang menuju ke coil ya adanya disini untuk letaknya ya letaknya kabel masanya seperti ini ada baut 10 di sebelah sini nah setelah melakukan urut kabel seperti ini kami temukan wiringnya di bagian coil yaitu ada 3 kabel ya untuk soket coilnya yaitu soket plus atau 12 volt plus saat on dan min min 12 ya tentunya disertai dengan adanya sinyal di bagian tengah yaitu sinyalnya keluar dari ECU nah ini kami tandain karena kami perlu memalukan apa namanya pengulasan 1 dan 2 tentunya 1 dan 2 tentunya tadi yang bermasalah adalah 1 dan 2 nah untuk bagian 3 tadi aman nah ini adalah kabel-kabelnya yaitu kabel yang mengeluarkan sinyal nah sinyal sinyal untuk masing-masing coil itu keluar dari ECU ya wirro kita tandain untuk sinyal itu keluar dari ECU kedipan ya bisa melakukan pengetesan pakai tes pen led saya sarankan pakai tes pen led jangan tes pen biasa khawatir konsep malah bahaya nantinya berikut adalah soketnya ya soket bagian atas nah kami tadi sudah lakukan tes untuk terhubungnya dari sinyal ke apa ke soket dalam keadaan baik ada kontinuitas ya pakai multimeter tentunya dan ini adalah untuk kabel plusnya kabel plusnya adalah rangkaian on seperti ini ini jadi 1 1 2 3 nya jadi 1 mengerucut seperti ini kami lakukan tes tes juga dalam keadaan baik nah bisa kenapa harus melakukan pengecekan-pengecekan salah satu ya yaitu tidak menutup kemungkinan tidak hanya kabel massa yang menyebabkan adanya terganggu pengapian atau proses lainnya atau mungkin sinyal-sinyal lainnya yang berbentuk sirkuit kita tandain yaitu biasanya berhubungan dengan kabel berikut adalah koilnya ada 3 pin disini untuk air layar ini ada 3 pin 1,2,3 nya dan juga itu ada 3 pin 1,2,3 silinder ya ini soketnya untuk pengecekan memang sebaiknya bisa menggunakan scanner untuk mempermudah analisanya nah tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan di ecu nah kerusakan di ecu juga bisa detesinya sama apabila sinyal yang putus atau sinyal yang tidak keluar dari ecu ya maka pemeriksaan memang harus detail urut kabel tentunya mungkin rekan-rekan semuanya apa ya sering menjumpai kasus-kasus seperti ini karena goncangannya di mesin ini memang agak keras ya agak goyang karena sinyal yang tertiga yang menurut saya untuk ketahanan kabelnya kurang bahkan saya juga pernah mengeser video-video sebelumnya yaitu kerusakan pada bagian kabel injektor atau apa injektor ya yang dulu pernah kita share atau kita bagikan sebenarnya konten-konten ini tidak hanya untuk Anda semuanya bertujuan untuk saya pribadi apabila nanti saya lupa menangani problem-problem seperti ini maka saya punya file sendiri atau punya catatan sendiri ya oke nah ini adalah berikut DTC-nya DTC-nya sebelumnya sebelum apa ya melakukan pengerjaan memang kami rangkum berikut adalah DTC-nya oke ya tadi sudah kita apa namanya kita cantumkan kita tes di bagian awal video terima kasih sudah apa ya mendukung channel kami selama ini video ini hanyalah sharing tidak bermaksud menggurui dan kami ucapkan selamat dan sukses selalu untuk kawan semuanya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif